Hai Assalamualaikum dengan ujian story disini Nah ujian story mau cerita lagi nih Nah ujian story itu kalau belanja di Shopee Ataupun di Tokopedia Pasti menggunakan shopback Kenapa? Karena kalau menggunakan shopback itu kita akan dapat tambahan cashback Jadi tambahan cashback itu gimana? Jadi misalnya gini Kita belanja di Tokopedia nih Misalnya harganya Rp. 50.000 Nah kalau misalnya kita belanja hanya di Tokopedia Jadi langsung melalui aplikasi Tokopedia Itu biasanya ya Kita belanja cuma Rp. 50.000 gitu Gak ada cashback Kalau ada cashback juga ya Misalnya cashback Rp. 500 Nanti Rp. 500 masuk ke istilahnya gopay yang kayak gitu Nah tapi kalau minasan masuknya ke shopback Itu pasti akan ada untungnya Nah liatin disini Ujian biasanya beli ataupun belanja itu Adalah Shopee ataupun Tokopedia Udah Shopee, Tokopedia semuanya Liatin Liatin Banyak banget ya Ujian sudah ada nih buktinya ya Minasan bisa lihat sendiri ya Jadi tau Ujicang belanja terus ya Liatin tanggal 7, 4, 3, tanggal 29 Liatin disini Nah ini adalah Beberapa data Ujicang yang belanja di Shopee ataupun Tokopedia Dan Kalau kita misalnya menggunakan shopback Itu ternyata dapet cashbacknya jadi Lebih banyak Kenapa? Nah ini adalah contoh Ujicang Jadi Ujicang udah dapetnya adalah 515 kurang lebih Ya liatinnya udah di tarik 436 Beneran gak? Beneran Ya Beneran Karena ini Ujicang udah pernah ya Berkali-kali ya Bahkan ini udah ngambilnya tuh Kalau gak salah udah 3 kali Kalau gak salah ya Sekitar 3 kali udah ngambil kayak gitu ya 3 atau 4 kali gitu Kurang lebih seperti itu Ya tapi emang beneran Jadi sama Belanjainnya kayak biasa aja Kita belanja kayak gitu ya Cuma emang masuknya dengan menggunakan shopback Seperti ini Semoga bermanfaat ya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax